hai oke teman-teman balik lagi di t4play kali ini gue mau unboxing paketan dari cnt ya ini isinya lampu LED OSRAM Oke kita buka dulu aja ganda cutter jadi pakai pisau dapur ini gue beli lampu LED di Shopee ya dengan harga Rp 47.000 ini barangnya seperti ini Oke setelah kalian tadi melihat sisi unboxingnya seperti ini barangnya lampu LED dari OSRAM ini yang versi New Generation nya ya jadi sebelum ini bedanya enggak ada garis-garis orang kayak gini lalu yang seri yang baru ini bisa digunakan di motor dengan arus AC ataupun DC kita tegel pasang jadi enggak perlu merubah arus yang dari AC ke DC lalu disini gue belinya yang 6000 ibu Kelvin yang otomatis warnanya putih lalu disini memakan dayanya sekitar 5 atau 6 Watt jadi motor gue Jupiter kalau 2 berarti sekitar 12 Watt disini ada tulisan macam gimmick gimmick gitu ya ada 70% lebih gemar daya lalu ada isi installation dan oh ya gue lupa ini adalah head sinknya gunanya buat meredam panas ya jadi biar lebih adem meskipun sebenarnya kalau lampu LED sih lebih adem ya kalau merek-merak yang lain yang biasa dijual di aksesoris itu kan biasanya ada kipasnya kalau ini sih enggak perlu gitu karena ini ini cukup murah kalian bisa dapat di harga Rp47.000-Rp50.000 oke nanti kita pasang ini lalu kita review pas malam kali oke Oh ya teman-teman eh ini sedikit info gue sebenarnya udah pakai lampu LED di Osramnya tapi baru satu karena belum ada duit ya jadi nanti kita pasang yang di sebelah sini ini udah gue pasang udah sekitar dua minggu tanpa merubah arus ke DC ini juga awet sih termasuknya nggak ada kendala untuk sampai saat ini cuman ya memang karena baru terinstall satu jadi belum bisa memaksimalin seberapa terang cahayanya jadi nanti kalau sudah terpasang keduanya kita bisa review pas malam hari ya oke teman-teman ini lagi pada proses pemasangan tapi mungkin nanti mau dipasangin saklar di sebelah sini ya oke Oke teman-teman ini udah gue pasang ya tapi tadi sorry proses pemasangannya kayaknya sih nggak gue rekam soalnya apa ya nggak ada tripodnya oke ini udah aku pasang dua-duanya tuh satu yang dua tadi masangnya kan yang ini oke kita cek dulu ya meskipun di siang hari oke untuk pertama tadi gue juga masang ini saklar ini saklar on-off biar kalau siang bisa dimatikan gitu ini ngambil arusnya dari yang ini yang cara-cara pendek dipotong terus dibikin saklar kayak gini oke kita coba dulu ini gue pakenya motor Jupiter Z1 ya yang generasi pertama Oke kita coba ya ini gue matiin dulu ini mati ya pakai saklar nah lalu ini yang menyala mungkin nanti kalau udah malem gue coba ya pas di malam hari nanti kita lihat bareng-bareng oke teman-teman ini sudah malem kita bisa cek lampu LED milik Osram nya ya oke kita nyalakan mesin motornya terlebih dahulu oke ini masih belum saya nyalakan lalu kita klik nyalakan aja jadi seperti ini jenis cahayanya lumayan fokus di tengah jadi nggak terlalu menyebar kayak bohlam bawaannya ya ya malum karena memang ini kan reflektor aslinya buat lampu bohlam jadi seperti ini oke kita cek jarak jauhnya terlebih dahulu jarak jauhnya seperti ini oke kalian bisa lihat ini jarak pendek ini jarak jauh kalau pengen maksimal teman-teman sebenarnya sebenarnya bisa ubah arusnya ke DC jadi biar langsung maksimal pancaran cahayanya seperti ini oke untuk dari segi pencahayaan dari depan sepertinya nggak terlalu silau jadi masih cukup normal dan nggak menganggu pengguna jalan lain jadi aman buat dipakai sehari-hari dan harusnya nggak kena tilang ya oke kita matiin dulu mungkin reviewnya menunggu setelah gue pakai selama tiga harian oke jadi pengetesan lampu posram LED-nya seperti itu kesimpulan saya lampu LED-nya bisa jadi alternatif buat kalian juga lampu motornya yang bola mati bisa diganti ke LED yang artinya sedikit lebih irit daya lalu untuk harga Rp47.000 cukup worth it kalian bisa klik link di deskripsi nanti buat belanjanya dan secara hasil lumayan terang cuman memang karena saat hujan seperti ini seperti kelemahan lampu LED pada umumnya yang kurang sedikit terang dibuat memecah di air hujan ya jadi biar kelemahannya seperti itu aja sih untuk masalah terangnya lalu tambahannya paling kalau kalian pasang bisa di langsung dibikin harus DC biar biar cahayanya lebih stabil dan lampunya lebih awet meskipun diprosurnya bisa dilihat tadi ada tulisan bisa buat AC atau DC cuman kalau dibikin ke DC bisa sedikit lebih awet jadi seperti itu sekian dulu video dari gue dan terima kasih oke